Halo, co-friends! Untuk menyelesaikan soal dilatasi ini, maka bisa kita gunakan rumus ini nih. Titik awal P, X, Y didilatasi oleh titik A, B dengan faktor sekala K. Maka menghasilkan bayangan titik P, yaitu A ditambah K kali X kurang A, B ditambah K dikali Y kurang B. Ini sebagai X aksen dan ini sebagai Y aksen. Maka untuk menjawab soal yang A dengan titik awalnya itu min 1,3 yang didilatasi terhadap titik 1,2 sebesar min 2. Maka menghasilkan P aksen dengan titik X aksen dan Y aksen. Nah berarti untuk X aksennya kita pakai rumus ini ya. Maka A nya 1 ditambah K nya min 2 dikali X nya min 1 dikurang A nya 1. Berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian untuk Y aksennya berarti 2 ditambah min 2 dikali Y nya 3 dikurang B nya 2 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka P aksennya adalah 5,0. Setelah itu didilatasi lagi nih dengan titik A, 1,2 dengan faktor skalanya sebesar 3. Berarti untuk X double aksennya juga kita pakai rumus yang diatas ya. Sama dengan A nya itu 1 ditambah 3 dikali X nya itu yang kita dapat tadi 5 ya. Dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 12 sama dengan 13. Kemudian untuk Y double aksennya sama dengan 2 ditambah 3 dikali Y nya 0 dikurang 2 sama dengan 2 ditambah min 6 sama dengan min 4. Maka titik bayangan P adalah 13, min 4. Kemudian untuk soal yang B, titik awalnya itu 3, min 2 didilatasi terhadap titik A, 1,2 sebesar 3. Maka menghasilkan P aksen dengan titik X aksen dan Y aksen. Pengerjaannya sama nih sama soal sebelumnya. Berarti A nya itu 1 ditambah K nya itu 3 dikali X nya 3 dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 6 sama dengan 7. Kemudian untuk K aksen sama dengan 2 ditambah 3 dikali Y nya min 2 dikurang 2 sama dengan 2 ditambah min 12 sama dengan min 10. Maka P aksennya adalah 7, min 10. Nah setelah itu didilatasi lagi dengan titik A dengan faktor skalanya itu min 1. Maka repusnya sama X double aksennya sama dengan 1 ditambah min 1 dikali X nya itu 7 dikurang A nya 1 sama dengan 1 ditambah min 6 sama dengan min 5. Kemudian untuk Y double aksennya berarti 2 ditambah min 1 dikali min 10 dikurang 2 sama dengan 2 ditambah 12 sama dengan 14. Maka titik wayangan P yaitu P double aksen adalah min 5,14. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.